You gak percaya? Gak usah ribut. Hal ini kita harus pegang dan kita harus percaya. Firman Tuhan mengatakan dalam Matthew 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya. Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini. Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jika kamu percaya dan tidak bimbang. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon arah itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini. Beranjaklah dan campaklah ke dalam laut. Hal itu akan terjadi. Di sini dari ayat ini kita bisa belajar. Kita cukup percaya saja. Akan kuasa Tuhan percaya saja. Bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan hal ini merupakan bekal untuk kita memasuki bulan yang baru nantinya. Di bulan 6. Pesan apa itu? Mari kita siapkan hati. Sama-sama mendengarkan pesan dari Evangelist Daud Tony. Selamat mendengarkan. Ada jemaat datang usir setan. Setannya diusir bisa-bisa kaput di rumah. Benar tidak Pak? Tidak. Makanya doa perlu dengan benteng darah Yesus itu. Makanya di rumah-rumah saudara. Doa minyak urapan. Kasih minyak urapan di setiap pintu. Itu sebagai tanda milik Tuhan. Supaya tidak ada serangan. Tapi kalau masalah minyak urapan diributkan. Saya mau tanya. You tidak percaya? Tidak usah ribut. Nah. Jadi kenapa? Berapa sih beli minyak? Kan 50 ribu? Tidak nyampe. Betul tidak, Michael? Betul. Jadi kalau itu diributkan ya. Berarti kamu tidak pernah doa. Iya. Tidak percaya kuasa Tuhan. Kan gitu. Yes. Kan yang jelas dalam kitab Yokobus dikatakan. Bila saudaramu yang sakit. Endaklah penatuan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Itu ada di dalam firman. Dan kalau itu tidak dilakukan. Kamu tidak mau doa ya. Jangan ribut. Udah diem aja. Menurut saya gitu, Michael. Menurut mereka gimana? Benar banget, Pak. Kita di gereja juga percaya ada kuasa dan minyak urapan. Karena memang itu dalam firman. Gini ya. Yang paling kasihan itu orang yang percaya Tuhan pensiun. Jadi apa? Untuk apa? Jadi orang Kristen udah berdoa. Kalau percaya Tuhan pensiun. Udah stop aja. Sekarang gini. Tidak ada mujizat. Tidak ada bahasa roh. Tidak ada nubuatan. Tidak ada karya roh putus. Artinya kan sudah selesai. Betul? Iya, Pak. Nah, Tuhannya pensiun. Nah, kalau Tuhan pensiun, setannya bekerja. Nah, umat Tuhan mau lari kemana? Karena Tuhan ini udah ngomong buah pensiun. Jadi yang percaya Tuhan pensiun itu paling kasihan dalam hidupnya. Setuju, saya. Nah, sekarang gini, Michael. Kalau saudara mempercaya Tuhan pensiun, bagaimana ada pengharapan? Iya. Bagaimana engkau percaya akan ada buka jalan? Iya, Pak. Ingat, iman dan logika harus seimbang. Iya, iya. Logika tanpa iman itu bahaya, Michael. Iya, setuju. Dan disesat, betul? Betul, betul. Setuju. Iman tanpa logika itu bahaya. Karena apa? Bisa goblok. Iya, iya. Jadi iman dan logika ini harus seimbang. Kalau tidak ada iman, hanya ada logika. Jadinya apa? Ya, percaya Tuhan pensiun. Iya, jadi kayak orang farisi, Pak. Jadi orang farisi. Dan itu jadinya apa? Orang yang tidak menaruh pengharapan adanya kuasa Tuhan yang bekerja sampai sekarang. Jadi yang paling kasihan itu kalau ia mempercayai Tuhan pensiun. Artinya apa? Ingat, kalau tidak ada bahasa roh, tidak ada nubuatan, berarti kan Tuhannya diem. Iya. Berarti pensiun dong roh kudusnya. Iya. Nggak mungkin roh kudus masih bekerja sampai hari ini. Roh kudus bekerja sampai sekarang. Nah, untuk apa kita ke gereja kalau tidak percaya mujijat masih ada? Setuju. Memang, mujijat terbesar adalah pertobatan, Michael. Yes. Tapi ingat, apa hidup ini tidak pernah ngalami musibah dan masalah dan tanpa sakit. Dengan kita percaya mujijat, kita percaya masih ada harapan, pertolongan Tuhan. Amen, amen. Menurut saya demikian, Michael. Iya, benar. Yang memang diposting-posting sama orang-orang itu orang-orang yang nggak percaya. Mereka yang berkata bahwa udah selesai Tuhan bicara, terus mereka nggak percaya, ya biarin lah ya Pak ya. Kalau gitu, biar harus di lapangan, di hutan. Nanti ketahuan. Jadi kucing atau jadi matang. Yes, ya Bapak bilang itu. Suruh mereka ke yang Pak Dawud bilang ke kanibal itu ya. Karena gini ya, mereka yang tidak pernah di lapangan, beda dengan orang yang di lapangan, Michael. Kan saya kan pernah bagaimana pengalaman-pengalaman dalam hidup saya, Michael. Nanti tahun depan, Michael, kalau Tuhan izinkan, nanti akan saya bersaksi bagaimana saya pengamanan, Michael. Dan itu kalau tanpa petunjuk Tuhan, suara Tuhan, Michael. Orang yang saya jaga, dan termasuk saya, selesai dari muka bumi, Michael. Jadi, makanya saya ini sangat percaya mujijat itu ada. Amen, amen, amen. Nah, jadi kelihatan nanti jadi kucing apa jadi macan, gitu, Michael. Benar, benar. Dan waktu tugas itu, Michael, ya. Iya, iya. Saya kan jaga dari Jakarta sampai titik tujuan. Iya. Dan saya waktu itu kondisinya sangat berbahaya, Michael. Salah langkah, selesai. Dan apa yang terjadi? Di situ saya bahasa roh, minta petunjuk Tuhan, Michael. Iya. Dan Tuhan bisa selamatkan itu. Nah, mujijat masih ada. Amin, amin, amin. Dan sampai yang orang yang bukan Kristen pun, gini, Michael. Oh, biasa. Dan itu orang penting, Michael. Iya. Kita doakan bisa percaya. Apakah doktrinnya bisa nyelamatin kalau di lokasi lapangan seperti itu. Saya katakan, selesai. Iya. Nah, jadi ini pengalaman hidup, Michael. Iya, Pak, Michael. Nanti tahun depan, Tuhan izinkan, saya cerita. Bagaimana tugas itu, Pak. Siap, Pak, Daud. Jadi bukan hanya doktrin-doktrin, tapi hanya omong kosong gitu loh. Iya, iya. Setuju. Jadi, doktrin pun harus dibuktikan bahwa engkau bertobat lahir baru. Betul, enggak, Michael? Amin. Betul. Jangan hanya umbar-umbar doktrin. Umbar-umbar doktrin, anak kecil juga bisa baca-baca doang. Betul, enggak, Michael? Iya, betul, betul. Tetapi, kalau di lapangan, gimana? Kamu menjadi macan atau jadi kucing? Kan gitu. Saya setuju sama teologinya. Saya setuju sama teologinya, Pak Daud. Tuhan, memang doktrin boleh ada, tapi kita enggak boleh biarkan doktrin itu sampai kita enggak percaya sama mujizat Tuhan. Itu salah. Doktrin dan iman. Itu harus seimbang. Seimbang. Setuju sekali, saya. Benar, luar biasa. Iman tanpa logika. Namanya block on. Block on. Block block. Iya. Betul? Logika tanpa iman. Jadi farisi, tidak percaya mujizat, dan apa? Membatasi kuasa Tuhan. Dan ingat, justru itu menghambat penginjilan. Betul? Iya, betul, Pak. Jadi harus iman dan logika harus seimbang. Siapa? Doktrin. Kalau saya, Michael, ya. Doktrin itu prikadi. Yes. Benar. Tapi kalau misalnya mau berdebat, jangan di mensos. Itu di seminar. Atau di sekolah. Setuju. Kalau berdebat, ada di mensos, media sosial, itu namanya cari panggung kurang kerjaan. Siapa? Jadi kalau mau kerjaan ada, Michael. Iya. Kalau mau kerjaan, ya penginjilan saja di Kalimantan. Amen. Atau Sumatera, Papua. Oke, Michael. Terima kasih sahabat John Pregador sudah mendengarkan ceramah diskusi bersama Evangelist Dautoni. Evangelist Dautoni mengingatkan kita bahwa logika dan iman itu harus seimbang. Kalau logika tanpa iman, maka sama dengan farisi. Atau sama dengan mengatakan Tuhan pensiun. Ingat, Tuhan sampai hari ini tetap berkarya dalam kehidupan kita. Jadi percaya saja kepada Tuhan. Melalui apa yang sudah ada tertulis dalam Alkitab, kita praktekkan. Tentang minyak urapan, tentang doa dengan kuasa darah Yesus, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, begitu banyak Tuhan mengingatkan dan mengatakan kepada murid. Percaya saja. Markus 5, versi 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadah. Jangan takut. Percaya saja. Lukas 8, versi 50. Tetapi Yesus mendengarkan dan berkata kepada Yairus. Jangan takut. Percaya saja. Anakmu akan selamat. Dari perkataan Tuhan Yesus ini, kita tidak perlu takut. Kita cukup percaya saja kepada Tuhan. Tentunya melakukan apa yang menjadi bagian kita. Maka yang akan terjadi adalah mujizat. Banyak sekali mujizat dalam Alkitab yang membuktikan kita cukup percaya saja kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya begitu luar biasa. Tentang anggur, tentang orang yang buta, penyembuhan, diberikan makan 5.000 orang, kesembuhan. Dan banyak sekali mujizat yang Tuhan pernah lakukan. Mujizat di mana orang yang mati dibangkitkan. Dan juga yang paling luar biasa adalah mujizat di mana kalau kita percaya kepada Yesus. Maka kita sudah mendapat tiket untuk bisa bersama-sama dengan dia di sorga. Itu mujizat yang luar biasa. Karya Tuhan untuk umat manusia. Kita cukup percaya saja kepada Tuhan. Maka sorga sudah jaminan untuk kita. Dan berkat secara rohani, secara spiritual, secara jasmani pun kita juga dapatkan dari Tuhan. Terima kasih. Janganlah menjadi orang-orang farisi. Tetapi jadilah bilangan murid yang percaya kepada Tuhan. Yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Ini merupakan bekal untuk kami di bulan baru. Bahkan di tahun baru. Untuk kami terus percaya kepada Tuhan. Apapun boleh terjadi. Tetapi iman, pengarapan, dan kasih. Yang Tuhan berikan kepada kami tidak boleh hilang. Tetapi kami harus percaya kepada Tuhan. Asal kami percaya saja. Dengan tidak takut. Dengan tidak bimbang. Maka kuasa Allah akan mengalir berkarya bekerja. Dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami diberkati melalui pelayanan hari ini. Berkati Evan Tisatoli. Berkati Pastor Pak Gila Gunawan. Berkati pendengar setia John Brigador. Demi nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.